Musik Guna mewujudkan Bantul Bebat Sampah 2019, Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar aksi Gropyok Sampah atau Bersih-bersih Sampah di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Dipimpin langsung oleh Bupati Bantul Suharsono, ratusan peserta dari jajaran pemerintahan, masyarakat umum, hingga pelajar, menyisir setiap jengkal Jalan Jenderal Sudirman, area Taman Kota, hingga kawasan pasar tradisional. Mereka memungut satu persatu sampah yang berserakan di jalan, demi menjaga kebersihan, sekaligus sebagai simbol sosialisasi gerakan Bantul Bersih Sampah. Gerakan Bantul Bersih Sampah ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Bantul menciptakan kawasan sehat, indah dan nyaman, terutama di kawasan-kawasan publik. Namun yang terpenting dari gerakan Bantul Bersih Sampah adalah upaya menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Aksi ini merupakan bagian dari perwujudan target Grand Design Kabupaten Bantul, yakni mengantarkan sekolah berpredikat Adiwiata sebanyak-banyaknya, merebut kembali Adipura, serta Bantul Bersih Sampah 2019. Makanya tiap dusun tak suruh bikin bak sampah yang dekat jalan. Misalnya satu hari penuh ya kita suruh ambil satu hari. Jadi kita koordinasi nanti di tiap-tiap kampung. Jadi jangan sampai ada, ya sekarang kan banyak sekali kesadaran masyarakat juga, kecil sekali. Dalam upaya mewujudkan gerakan ini, Pemuka Bantul pun berkomitmen dan akan membangun sejumlah fasilitas umum yang indah, berindang, serta sehat untuk menunjang kegiatan warga. Bupati juga menghimbau, masing-masing desa hingga dusun memiliki depo sampah demi terwujudnya Gerakan Bantul Bersih Sampah 2019. Pemuka Bantul Bersih Sampah 2019